Sahur, sahur, bangun! Ayo sahur! Jet tempur TNI Angkatan Udara akan mengoperasikan latihan penerbangan di waktu sahur dengan tujuan sekalian membangunkan warga untuk sahur di masa Ramadan. Rencana ini diketahui lewat akun Twitter resmi TNI Angkatan Udara, at underscore TNI AU, yang menyebut tradisi membangunkan warga sahur di beberapa wilayah ini. Diketahui, jet yang akan digunakan adalah F-16 dan T-50. Sebenarnya, tujuan utamanya adalah latihan terbang malam dan membangunkan orang di jam sahur adalah tujuan sampingan. Duiti terdikatakan, tradisi membangunkan sahur pakai pesawat tempur buat airman di Surabaya, Solo, Seragen, Klaten, Jogja, Papringan, Wirobrajan, Gejayan, Tukanga, Maguwo, Kota Gede, dan sekitarnya. Dikutip dari detik.com, menurut Kepala Subdinas Penerangan Umum di Spenten I Angkatan Udara, Kolonel S.M. Yuris, rencana tersebut dipertimbangkan karena adanya antusias warga mengenai jet tempur yang mengudara saat jam sahur. Namun, wacana ini masih didiskusikan secara internal. Dikabarkan mungkin akan beroperasi minggu ini atau minggu depan. Hmm, jadi penasaran. Gimana ya rasanya dibangunkan sahur oleh jet tempur?